Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama, perlu kita jelaskan bahwasannya para wanita tidak wajib untuk sholat jamaah di masjid. Yang terbaik bagi para wanita adalah sholat di rumah mereka. Sebagaimana hadis Muhammad Al-Sa'idi, di mana Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya sholat para wanita di rumah mereka lebih afdol daripada sholat mereka di masjid, bahkan masjid nabawi sekalipun. Ini adalah sebuah hadis yang sahih dan layak untuk dijadikan landasan hukum. Yang terbaik bagi para wanita adalah sholat di rumah mereka. Kemudian yang kedua, dalam kondisi hujan yang lebat, tidak wajib bagi umat Islam termasuk kaum pria untuk sholat di masjid. Karena mu'adhan Rasulullah SAW, jika terjadi hujan yang lebat, setelah mereka mengumandangkan adhan, mereka mengatakan sholufiri halikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Jadi, dalam kondisi seperti ini, sholat jamaah menjadi gugur kewajibannya. Bahkan, atas kaum pria yang pada dasarnya wajib untuk sholat jamaah di masjid menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, ketika satu keluarga tidak bisa berangkat ke masjid, dan mereka mengambil ruhsuh untuk tetap di rumah, maka yang terbaik bagi mereka adalah sholat berjamaah. Dan yang menjadi imam adalah pria dewasa, atau tidak harus dewasa, yang menjadi imam adalah pria. Yang paling banyak hafalannya di antara mereka. Kalau di rumah hanya ada suami dan istri, maka yang menjadi imam adalah suaminya. Dan, tidak masalah suami memiliki beberapa kekurangan dalam tejuit, ya selagi kesalahannya tidak fatal dan tidak berubah makna. Tidak masalah istri berimam kepada suami yang seperti itu. Ada pun, kalau bacaannya kesalahannya fatal, ya. Tejuitnya kacau balo sampai merubah makna, maka yang seperti ini tidak layak untuk menjadi imam. Kecuali untuk orang yang seperti dia, atau yang lebih buruk dari dia. Maka, di sini, si suami bisa sholat sendiri, dan istrinya juga sholat sendiri tanpa harus berjamaah di antara mereka. Demikian penjelasannya, Allah Ta'ala A'lam.